25 peserta dari bermacam latar belakang seperti guru paut, pegawai, pelajar, mahasiswa, serta ibu rumah tangga, mengikuti kegiatan pelatihan dan apresiasi membaca nyaring oleh Taman Baca Masyarakat atau TBM Fitrah Berkah Insani. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini dimulai dari 26 sampai 27 Oktober 2024, yaitu peserta diajarkan seperti apa teknik yang baik dalam membacakan sebuah cerita di dalam buku kepada anak-anak, agar anak terbiasa cermat dalam mendengar dan menyimak. Selain teknik membaca nyaring, peserta juga diajarkan teknik pengambilan video untuk praktek membaca nyaring. Hanissa Maharani Nasran selaku pihak penyelenggara kegiatan menjelaskan, Selain pelatihan di hari pertama, di hari kedua peserta mempraktekkan dan tampil untuk membaca nyaring, mengaplikasikan teknik yang sudah dipelajari di pelatihan sebelumnya, lalu dipilih beberapa juara sebagai bentuk apresiasi untuk peserta yang sudah menampilkan hasil latihannya secara maksimal. Hanissa juga menambahkan dalam membaca nyaring, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu intonasi, vokal, gaya mimik wajah, sampai kepertanyaan untuk memancing interaksi anak yang dibacakan cerita. Hal itulah yang dinilai dalam pemilihan juara pada kegiatan apresiasi ini. Hanissa juga berkeinginan literasi bisa diterapkan sejak usia dini dan orang tua sebagai aktor yang harus memulai untuk melakukan hal ini, agar bisa beri contoh bagi anak-anak. Kita lebih ke teknik atau keterampilan membaca nyaringnya ya. Selain itu, kita juga menekankan kepada peserta dari pelatihan yang kita lakukan di hari sebelum apresiasi ini, yaitu apa saja kegiatan yang harus dilakukan sebelum membaca nyaring, saat membaca nyaring dan sesudah membaca nyaring. Jadi seperti itu poin-poinnya, dari intonasi, artikulasi, vokal, sampai ke gaya mimik, dan juga kegiatan-kegiatan atau pertanyaan pemantik yang dapat membuat anak tertarik dengan apa yang dibacakan. Harapannya sih sama ya pada dasarnya, karena kita bergerak di literasi, jadi kita berkeinginan semoga literasi itu bisa diterapkan dari sejak usia dini, dan tentunya kita harus menjadi aktor yang membersamai anak-anak bertumbuh bersama literasi sejak dini. Sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai pembaca yang bisa dibilang lebih mumpunnya daripada anak tersebut, kita harus memberikan simulasi-simulasi, dan juga ceprikanlah kepada mereka, supaya mereka terbiasa dengan buku dan senang atau menjadi gemar membaca. Salah satu peserta kegiatan yang terpilih menjadi juara satu pada kegiatan apresiasi membaca nyaring ini, mengungkapkan tidak menyangka mendapatkan juara satu karena ia sempat vakum dua tahun dalam berkegiatan literasi, dan sekarang baru mencoba ikut lagi dan ternyata mendapatkan hasil yang maksimal. Hari ini perasaan saya sangat senang sekali, tidak menyangka saya mendapatkan menjadi juara satu pada keapresiasi Red Alert ini. Selama ini saya sudah sempat vakum dua tahun untuk berkegiatan karena fokus ke anak-anak, Alhamdulillah punya kesempatan pada dua hari ini untuk meng-upgrade ilmu lagi tentang Red Alert. Alhamdulillah bisa langsung diaplikasikan ke anak-anak dan menjadi nilai tambah saya mendapatkan juara pertama. Salah satu pemateri dan juri di kegiatan apresiasi ini, yaitu Firna Marta Sandi mengungkapkan ia sangat kagum dengan antusias dari seluruh peserta, terlebih kaum ibu-ibu yang sangat semangat mengikuti pelatihan dan apresiasi ini dari awal sampai akhir. Berharap ke depan anak-anak muda juga bisa meramaikan acara seperti ini, agar bisa menjadi generasi penerus dalam memajukan dan meningkatkan literasi di masyarakat, terutama anak usia dini. Antusiasnya besar banget ya, ini saya juga tidak menyangka ternyata pesertanya kebanyakan adalah orang-orang yang sudah matang, seperti ibu guru, yang sudah berumur, bukan lagi yang muda-muda. Jadi biasanya memang agak sulit nih ya mas ya ketika kita mengajarkan sesuatu, kita memberitahu informasi yang baru kepada yang lebih tua, begitu ya tapi di sini saya merasakan hal yang berbeda begitu ya. Jadi pesertanya itu sangat antusias, justru yang tua-tua ini yang lebih semangat begitu. Walaupun memang ada beberapa yang masih muda, saya pikir yang masih muda ini memang harus di-up terus begitu ya, karena generasi nanti selanjutnya kan ada pada di mereka begitu. Tim Liputan memberi tekan.